Hai good morning boys and girls selamat pagi semuanya hari ini Madam Lily membuat video pembelajaran nah video pembelajaran kali ini adalah di tempat pembuangan akhir nah di kuburaya letaknya di Rasaujaya ya anak-anak ya nah anak-anak dapat lihat ini adalah sampah-sampah yang diangkut dari Kabupaten kuburaya nah kalau menurut sumbernya itu setiap harinya akan diambil sampah-sampah itu sekitar lebih dari 300 bibit setiap harinya sampah-sampah itu diangkut ke sini nah bagaimana cara kita untuk mengurangi sampah selalu habiskan makanan ketika makan berbelanja kita ke pasar memakai keranjang memisahkan sampah makanan sampah plastik dan sampah berbahan-berbahaya selalu mengisi minuman di botol minuman dan mengisi makanan di kotak makanan kurangi penggunaan kantong-kantong plastik dengan selalu menyiapkan tas plastik yang tahan lama sehingga bisa dipakai terus-menerus nah ini adalah sampah-sampah yang akan disortir ya tuh seperti bukit sudah sampah-sampah ini ya Nah anak-anak sampah-sampah ini nanti disortir lagi mana yang plastik mana yang organik ya nah demikian video pembelajaran kita pada hari ini tentang tempat pembuangan akhir dari sampah-sampah yang kebetulan kita ada di untuk Kabupaten Kiburaya semoga video ini maka istri yang dikita untuk berkuat lebih baik lagi lebih ramah lagi terhadap lingkungan sampai jumpa selamat menikmati